Intro Selesai menuai prestasi yang gemilang di ajang bergengsi Porprof 2022 Jabar, Cabang Olahraga atau Cabur Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI, Kabupaten Ciamis akan mengirimkan 12 atlet yang sudah diseleksi untuk mengikuti turnamen internasional di Bali. Kedua belas atlet dan satu manajer akan berangkat pekan depan ke Bali, bahkan Ketua Cabur FOPI Ciamis, Iwa Kartiwa pihaknya sangat antusias untuk mengikuti turnamen tersebut, bahkan kedua belas atlet tersebut akan melakoni pemusatan latihan sebelum berangkat ke Bali. Seluruh atlet yang terpilih itu telah memasuki pemusatan latihan cabang. Mendekati turnamen, skill para atlet juga terus digenjot. Tim pelatih dari FOPI juga terus mematangkan persiapan atlet secara mental. Selain itu, para atlet juga dilatih untuk cerdik dalam memusatkan konsentrasinya, karena setiap atlet petang lebih banyak dituntut untuk memiliki perhitungan matang, terutama terkait dengan teknik lemparan bola pada satu titik. Ketua FOPI Ciamis, Iwa Kartiwa pihaknya sangat bangga kepada seluruh atlet petang yang telah mengharumkan nama baik Ciamis di Kancah Porprof 2022 lalu. Untuk menuju turnamen internasional, pihaknya pun tidak akan muluk-muluk. Yang penting, para atlet bisa konsentrasi menghadapi lawan, dan yang paling utama pihaknya selalu memberi support kepada para atlet petang. Untuk persiapan, kita ikut turnamen di Bali. Yang pertama, ada 12 atlet dan 1 manager diberangkatkan ke sana. Bercananya berangkat hari minggu depan, tanggal 26. Ini adalah turnamen, open turnamen di Bali. Kemungkinan internasional. Persiapan atlet memang anak-anak itu sudah dua minggu ini latihan terus, dan seminggu menjelang keberangkatan itu akan ada pemusatan latihan, di-tecekan. Kita berupaya memang optimal, tapi hasilnya bagaimana nanti? Karena ini mengurangkan internasional kan ya. Tapi harapan kita mendapatkan nomor di sana. Insya Allah. Tapi ini yang dipeributkan hanya dua nomor di sana. Hanya dua nomor, tapi kita berupaya untuk mendapatkan nomor di antara itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.